Untuk beberapa series di Power Rangers, mungkin sangat wajar jika ada season yang benar-benar mengkopi konsep dan cerita dari Super Sentai-nya secara identik. Salah satunya adalah Power Rangers Samurai yang jelas sekali punya segala hal yang diambil dari counterpart Jepangnya, yaitu Samurai Sentai Shinkenger. Namun seperti bahasan perbandingan antara Wild Force dan juga Gaoranger pada satu bulan yang lalu, bahwa meskipun keduanya adalah serial yang identik, namun tetap saja ada pendekatan yang harus diubah jika mau digarap menjadi sebuah tayangan Amerika. Dan kini kita akan menyimpulkan beberapa perbedaan yang disadari maupun yang tidak disadari oleh penonton. Tapi tetap diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tau apa saja? Mari kita simak 7 perbedaan Power Rangers Samurai dan juga Shinkenger versi Tokufex Indonesia. Morpher dan juga Cockpit Mode. Kalau yang ini mungkin yang paling bisa dibedakan oleh para fans, bahkan yang bukan fans sekalipun. Sebab dalam versi Shinkenger, kita mengenal perangkat henshin yang bernama Shodofone, yakni sebuah ponsel flip yang dapat difungsikan sebagai kuas untuk menulis kaligrafi Mojikara. Jadi handphone ini bisa dilipat dua kali secara vertikal dan horizontal untuk memunculkan semacam kuas pada bagian atasnya. Namun berbeda dengan Power Ranger Samurai, sebab meskipun Morpher Samurizer benar-benar diambil dari desain Shodofone, akan tetapi perangkat ini tidak bisa memunculkan kuas seperti pada counterpart Jepangnya tadi. Karena Samurizer cuma bisa dilipat dua kali dan hanya memunculkan semacam cahaya laser untuk memunculkan kaligrafi yang mereka sebut sebagai symbol power. Jadi walaupun berbeda secara bentuk, namun fungsinya masih tetap sama saja. Satu-satunya yang diambil dari versi Shinkenger hanyalah Samurizer milik Lauren Shiba. Sebab itu adalah perangkat lama yang digunakan oleh pendahulu mereka. Walaupun tanpa penjelasan, mengapa harus ada perubahan desain bagi Samurai Ranger saat itu yang menjadi alasan di dalam serialnya. Dan yang kedua sudah pasti adalah Cockpit, yang kini dibuat lebih futuristik daripada versi Shinkenger. Ditambah lagi dengan armor Mega Morphower dan juga pedang yang kini dapat dilipat untuk menjadi kontrol kendali Megazordnya. Semua itu hanyalah alasan untuk merilis mainan atau merchandise yang berbeda antara kedua negara tersebut. Tidak ada Kuroko. Ini juga merupakan hal yang sangat berbeda antara Amerika dan Jepang. Karena kebudayaan feudalisme di negeri Sakura tersebut sangatlah kental pada sejarah panjang mereka. Maka pada kelas bangsawan Samurai, biasanya memiliki pelayan berbaju hitam yang disebut Kuroko. Dan pelayan yang kerap menutup wajah mereka pun selalu ada pada serial Samurai Sentai Shinkenger yang difungsikan untuk melayani keluarga Shiba dalam banyak hal. Termasuk menjadi pembawa bendera atau umbul-umbul ketika para Samurai tersebut hendak memasuki medan pertempuran. Dan itu terjadi pada setiap episodenya. Namun walaupun tetap mengadopsi konsep Samurai Feodal untuk versi Power Rangers, nampaknya agak ribet jika Saban harus mengikut sertakan pelayan Kuroko yang dalam jumlah banyak tersebut. Jadi di Power Rangers Samurai, rumah keluarga Shiba hanya ada Jaden dan juga Butler yang disebut sebagai Mentor G saja. Satu-satunya kemuculan Kuroko dalam versi Amerika, cuma ada pada episode spesial Halloween yang berjudul Trickster Trip, yang merupakan bagian dari jog semata tentunya. Itu pun juga adalah footage Jepang yang diambil dari movie The Return of Samurai Seta Shinkenger Special Act. Dan bicara soal Kuroko, mereka juga adalah yang membantu menginformasikan lokasi yang berasal dari alarm tanda bahaya di Shinkenger yang berbentuk seperti sumpit bambu. Sementara alarm tanda bahaya yang ada di Power Rangers Samurai adalah display layar digital yang terdapat pada meja ruang tengah Shiba House. Perenang dan juga penari Kabuki Satu lagi budaya Jepang yang mungkin tidak akan bisa diterapkan pada versi Amerika, yakni sebuah tarian atau pertunjukan teater khas Jepang yang bernama Kabuki, dimana salah satu personil mereka yang bernama Ryunosuke Ikenami atau Shinken Blue adalah seniman tradisional Kabuki secara turun-temurun, sembari mengabdi pada klien Shiba sebagai seorang samurai. Bahkan Ryunosuke sendiri adalah penari Kabuki yang handal dan selalu bercita-cita untuk meneruskan seni tersebut sampai semuanya harus terhenti sementara karena panggilan tugasnya sebagai Shinken Blue. Perbedaan dengan Blue Samurai Ranger versi Amerika karena Kevin bukanlah berasal dari keluarga seniman tradisional, melainkan seorang atlet renang profesional yang dilatih sendiri oleh ayahnya. Walaupun sama seperti Ryunosuke, bahwa keluarga Kevin juga sadar betul bahwa mereka harus tetap mengabdi pada Red Samurai Ranger sebagai leader mereka secara turun-temurun. Karena bagaimanapun juga, kesenian Kabuki tidak pernah menjadi pop culture di Amerika. Jadi tidak mungkin membuat karakter Kevin sebagai penari tradisional Jepang seperti halnya Ryunosuke. Namun kesamaan antara keduanya, baik Kevin maupun Ryunosuke adalah anggota yang paling loyal, sehingga sangat serius dalam menjalankan tugasnya. Bedanya, Ryunosuke kadang dijadikan sebagai objek komedi karena sifatnya yang agak konyol dalam beberapa hal. Sementara Kevin justru lebih kaku dan tidak diproyeksikan sebagai tokoh komedi seperti counterpartnya barusan. Pekerjaan dan keluarga Mia Watanabe Agak sulit menemukan perbedaan antara Mia dan juga Mako dalam hal ini. Dimana seperti yang kamu tahu, keduanya sama-sama adalah seorang wanita dengan kepribadian yang dewasa, yang menjadi figur kakak perempuan yang baik hati dan juga cukup serius dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang samurai. Jangan lupa bahwa keduanya juga sama-sama payah dalam hal memasak. Mungkin itulah yang bisa terlihat di permukaan untuk mendeskripsikan karakter mereka berdua. Namun tetap saja, Ranger Pink ini tetap punya pendekatan karakter yang berbeda dengan Mako Shiraishi pada versi Shinkenger tadi. Dimana Mako dulunya bekerja sebagai guru TK, sementara Mia bekerja di sebuah panti asuhan sebelum tergabung dengan samurai ranger. Akan tetapi itu hanya perbedaan minor, sebab keduanya tetap sama-sama bekerja di sebuah lembaga yang berhubungan dengan anak-anak. Dan yang kedua, meskipun adalah figur dewasa dan selalu mengayomi bagi anggota lainnya, namun Mako juga merupakan wanita jutek dan juga sedikit sarkastis. Sementara Mia lebih ramah dan tidak menampakkan sisi juteknya seperti halnya Mako. Bahkan oleh karena sifatnya tersebutlah, Spike Skulovich sempat dibuat jatuh cinta pada sosoknya dalam wujud Pink Ranger. Dan tentu saja, karakter Spike tidak memiliki counterpart Jepang pada versi Shinkenger sama sekali. Hubungan antara Green dan juga Red Ranger, dan seperti yang pernah atau bahkan sering sekali kita bahas, bahwa Chia Kitani atau Shinkeng Green punya sifat yang rebel dan suka sekali membangkang, terutama pada sang leader mereka yang bernama Takeru Shiba. Bahkan sejak awal, ia sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Shinkeng Red, sehingga kerap berselisih paham, bahkan juga berantem karena perbedaan sifat masing-masing. Namun percayalah, hal semacam itu nampaknya coba dihindari oleh Power Rangers. Sebab selain konsep feudalisme yang sedikit juga dikurangi, antara Mike dan juga Jaden tidak memiliki perselisihan yang sengit, seperti halnya yang terjadi pada Shinkenger. Melainkan hubungan antara keduanya lebih adem-ayem, meskipun Mike juga digabarkan serupa dengan Shiaki. Hanya saja, Mike sedikit lebih patuh menjalankan tugasnya, walaupun tetap tidak suka dengan hal-hal yang formal. Hal itu juga ditunjang oleh sifat Jaden yang tidak terlalu bosi dan kaku, seperti halnya Takeru Shiba. Bahkan ia tidak dipanggil dengan sebutan Tuan atau Lord oleh kawan-kawan ranger-nya sendiri. Jadi, tidak ada penolakan yang terlalu gimana-gimana banget dari Mike atas pengakuannya terhadap status Jaden sebagai Red Ranger. Bahkan tidak hanya itu, perbedaan kontras antara Shiaki yang rebel dan juga Ryunosuke yang patuh kadang membuat Shinkeng Green dan Blue tersebut berantem karena berselisih pendapat. Namun sekali lagi, perselisihan semacam itu tidak terjadi antara Mike dan juga Kevin pada Power Rangers Samurai. Penjual Shushi dan Penjual Ikan Dan meskipun makanan khas Jepang ini sangat populer di seluruh dunia, termasuk juga di Amerika yang menjadi setting cerita di Power Rangers, namun status sebagai penjual Shushi nampaknya tidak bisa diterapkan pada versi Amerika tersebut. Salah satunya pada pembentukan karakter Gold Ranger-nya. Seperti yang kamu tahu pasti, bahwa dalam versi Shinkenger, Genta Ume Mori adalah penjual Shushi keliling yang pasti kemana-mana selalu membawa gerobak dagangannya. Ditambah dengan sifat kocaknya yang membuat penonton terhibur, walaupun tetap punya sisi lain yang jenius dalam hal pemerograman komputer dan juga coding. Hal itulah yang membuat Genta menjadi orang yang mampu menciptakan perangkat henshin dan juga senjatanya sendiri. Sekilas sama persis dengan versi Amerikanya, yaitu Antonio Garcia. Dimana sama-sama komedik, jenius dalam hal teknologi, dan juga hidup sebagai masyarakat biasa yang terlepas dari tradisi samurai. Namun di versi ini, Gold Ranger bukanlah penjual Shushi layaknya Genta, melainkan sebagai pedagang ikan keliling yang selalu membawa boks ikan dan juga alat pancingnya kemanapun. Karena yaitu tadi, pedagang Shushi keliling nampaknya bukan hal umum yang bisa kita lihat pada masyarakat di Amerika Serikat. Dan oleh sebab itu, perangkat Shushi Changer milik Shinkeng Gold justru diganti menjadi samurai morpher yang merupakan recolor dari Samurizer. Satu-satunya momen dimana gerobak Shushi Genta terlihat pada versi Amerika hanya ada pada kesalahan footage pada episode Trickster Treat. Posisi Lauren dan juga Kaoru Shiba dan yang terakhir ini masih seputar sifat feudalisme yang disamarkan pada versi Amerika. Dimana pada versi samurai sentai Shinkenger muncul tokoh bernama Kaoru Shiba yang merupakan leader Shiba clan ke-18 yang sesungguhnya. Menjadikannya sebagai sebuah plot twist yang luar biasa sebab menjadikan karakter Takeru hanyalah orang luar yang dijadikan sebagai Kage Musa atau pengganti sementara yang tentunya dirahasiakan oleh clan-nya sendiri. Tentu saja istilah Kage Musa memang terlalu feudal dan tidak bisa diterapkan secara penuh pada kebudayaan Amerika. Terutama untuk audiens di Power Rangers yang tidak semuanya bisa mengerti konsep rumit tersebut. Oleh karena itu, Lauren Shiba yang menjadi counterpart bagi Kaoru pada versi Power Rangers Samurai nampaknya punya hubungan yang berbeda dengan versi Jepangnya tadi. Meskipun Lauren merupakan leader sesungguhnya yang selama ini disembunyikan, namun Jaden di sini adalah adik kandung dari Lauren. Bahkan mereka berdua nampak akrab satu sama lain karena memang masih satu darah. Sementara di Shinkenger, Takeru dan Kaoru tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Bahkan sangat sedikit sekali interaksi langsung antara mereka berdua. Sampai akhirnya, Kaoru mengangkat Takeru sebagai anak adopsinya meskipun ia sadar bahwa Takeru jauh lebih tua dari dirinya. Tentu saja konsep itu agak asing dan konyol jika diterapkan juga di Amerika. Dan oleh karena itu, Jaden dan Lauren hanya dijadikan sebagai kakak beradik saja karena konsep itu lebih mudah dipahami oleh audiens anak-anak di luar Jepang. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton!